Halo bosku, jumpa lagi dengan FT Channel Medan Di video kali ini kita mau bahas satu inverter kiriman Dari bosku yang ada di Medan, jadi satu kotak dengan kita Dan ini judulnya 5000W Ya ini kelihatan ini 5000W Max DC 12V untuk AC Nah, kita langsung buka aja unitnya Jadi, ini dia Inverter ini dikirim ke sini bukan karena rusak ya bos Jadi ini baru dibeli Dan ini masih berfungsi normal Jadi ini mereknya Suyuan Ya, ditulis UPS with Charging Jadi ini dikirim ke kita karena beliau sudah pakai ini dalam satu hari Jadi baterainya sudah sampai 10,5V menurut pembelinya Pemakainya ini, tetapi inverter tetap nyala Tidak mau mati seperti itu Jadi dia ingin kita pasangkan alat untuk bisa mematikan inverter ini ketika baterainya low-bat Nah, kita akan pasangkan ini Ini modulnya Nanti saya akan pasang di sini, di luar aja Karena ini DC 12V Jadi tidak akan menyetrum kalau dipegang Oke, kita langsung saja pasang Kita buka ini Kita langsung buka Dan kita lihat isinya seperti ini Ini adalah isi jeroan inverter 5000 Suyuan Tipe UPS Jadi Ini adalah terminal aki Ya, ini terminal aki Ini input untuk AC-in Nah, kemudian kita bisa lihat di sini Jalur dari AC-in itu adalah ini Ini Dia langsung masuk ke sini Ke mainboard yang ini Nah, antara mainboard yang ini dan yang ini Kalau UPS seharusnya itu berhubungan Karena apa? Jadi ketika PLN-nya nyala Inverter ini akan mati Ada relay-nya, switch Jadi yang keluar dari output itu adalah Dari PLN keluar ke output-nya Karena ini UPS Ada relay-nya Tapi di sini tidak ada Saya akan tunjukkan bahwa ini bukan UPS Ini kita bisa lihat di sini Antara modul ini dengan ini Tidak ada hubungan yang sama sekali Kita tinggal geser saja Jadi murni adalah Pengisian dari PLN Itu hanya untuk ngecas aki Tidak mengeluarkan listrik ke output Ya Jadi ini bukan UPS Oke, kita langsung pasang LVD-nya Saya akan pasang di terminal ini On-off-nya Kemudian kita pasang kabelnya Kita cuma butuh 3 kabel saja Jadi ini ada terminalnya kan ada 4 2 input, 2 output Tapi kita hanya pasang 3 Artinya, kenapa kita pasang 3? Netralnya tidak kita pakai untuk output-nya Kita hanya pakai output-nya yang positif saja Bagian ini Jadi ini bagian plus-nya V-in Ada yang ditulis di sini V-in Jadi ini ada bagian tulisan V-in Artinya ini terminal input Dan sebelah sini ada V-out Ini bagian output-nya Jadi kita pasang kabel di sini 2 dan di sini 1 Yang ini bagian plus-nya saja Nah, ini Akan kita hubungkan ke sini Nah, yang pertama saya mempasang ini Ini adalah kabel negatif Seperti itu Nah, saya akan solder di kabel terminal ke aki Di sini ada tulisannya ground Ini GND Nah, kita akan solder saja di sini langsung Ini kita pasang ke Tombolnya Seperti itu Nah, ini tadi kan kita lepas kabelnya Yang dari sini Kita lepas Nah, ini kita pasang ke kabel yang satunya Sudah, seperti itu Kemudian kita akan tes Apakah sudah bekerja Kita akan tes Ambil aki kita Ini kebetulan sudah kita pasang akinya Kabel aki masuk ke inverter Dan kabel colokannya ini Sudah kita hubungkan Dan kita langsung tes Menyala Ini kita tes Nyalakan dulu Tombol on-offnya ini Kita tekan Kemudian LVD-nya akan menyala Nah, ini sudah Kita tekan nyala inverternya Tetapi dia belum Menyala Karena apa? Dia dibatasi oleh LVD ini Jadi, dia hanya bisa menyala Di minimal tadi 11V tambah 2V Artinya 13V Jadi, kita pasang dulu Jadi, kita pasang dulu ini Colokan ini kita pasang Ke sini LN Kemudian dia akan Mengecas Ya Dia mengecas Kemudian kita lihat Ini kita tidak mengapa-ngapain Nah, otomatis menyala sendiri Nah, otomatis menyala sendiri Karena tegangannya sudah 2V lebih Di atas tegangan minimal tadi Seperti itu Kelihatan ini ya Nah, saya akan ulangi Biar lebih jelas Ini kita matikan Kita Ini juga di-off-kan Kita biarkan dulu tegangannya turun Kemudian kita nyalakan lagi Ini inverternya tidak akan menyala Karena tegangannya Tidak sampai 13V Untuk baterainya Ya Kemudian kita akan nyalakan Masukan ini Ini tidak Kita tekan-tekan lagi Cukup inverternya sudah di-off-kan Tetapi dibantasi oleh ini Kita nyalakan Nah Itu langsung otomatis menyala Karena Ini yang merintahkan Tombolnya tadi Untuk tersambung Seperti itu Jadi singkat cerita Yang saya pasang kabel ini adalah Fungsi tombol on-off ini Dia saya alifungsikan Untuk menyalakan Dan mematikan ini LVD ini Kemudian LVD inilah Setelah dia menyala Dia akan Berfungsi sebagai Tombol on-off Untuk menyalakan Dan mematikan inverter ini Jadi saya ganti Tidak lagi menggunakan Tombol ini Untuk menyalakannya Jadi tombol ini Hanya untuk Kontrol ini saja Dan selanjutnya Baru kontrol ini Yang menyalakan Dan mematikan inverter ini Seperti itu Nah saya akan tunjukkan Bahwa Ini bukan UPS Ini hanya inverter Ditambah charger Dan tidak ada otomatisnya Kita bisa lihat disini Ya Tegangan akinya disini 13,9V Artinya Ini ngecas ya Dan listrik yang keluar disini Kalau dia memang UPS Harusnya listrik yang keluar Adalah inverter Dan tidak pengaruh Ke Tegangan aki ini Karena akinya sedang dicas Kalau UPS kan seperti itu Akinya Dicas terus Walaupun bebannya Dipasang Seperti itu Nah saya akan Tes Pasang beban kesini Saya akan Buktikan Apa namanya ini Bor Bor Ini bor Dia sekitar 600W Bisa dilihat disini Tegangan akinya 13,9V Nah saya akan Menyalakan Sini saja fokus Saya akan Nyalakan Bornya Sini saja fokus Terus Terus berkurang Sampai habis Terus berkurang Sudah 12,2V 12,1V Jadi itu membuktikan Bahwa ini adalah UPS Bohongan Ini hanya Stickernya saja Yang ditulis UPS Tetapi Fungsinya Bukan UPS Ini hanya Ada satu buah Inverter Dan ditambah Satu buah Charger Itu saja Tidak lebih dari itu Harga Itu Bisa saja Murah Tetapi Apakah sesuai Dengan apa yang Diiklankan Seperti itu kan Nah seperti yang tadi Tulis di kotaknya Ini 5,000 Tetapi Apa yang kita lihat Kita dapat dari Ini kita offkan dulu ya Kita matikan Apa yang kita lihat Di bagian dalamnya adalah Ini saya tunjukkan Bisa kelihatan gak ini Nah LQ 1200W Artinya Ini hanya Inverter 1200W Dan MSW Kelihatan ya 1200W Nah 1200W Oke Jadi Ini adalah Inverter 1200W MSW Dan belum PSW Artinya Kalau MSW itu kan Dia Beban yang boleh Diizinkan Supaya Inverter bertahan Lama Bisa nyala Artinya Gak cepat rusak Itu 50% Dari yang tertulis Jadi kalau ini 1200W Ya kita pakai lah Di bawah 600W Maksimal 600W Supaya ini Tidak cepat rusak Seperti itu Oke Jadi ini bukan 5000W Dan juga Bukan UPS Jadi banyak Bohongnya disini Dan disini juga Chargernya Bisa dilihat Saya tunjukkan disini Ini kapasitas charger Yang terpasang Adalah 10A Nah itu dia Power 10A Itu adalah Arus dari Chargernya Jadi ini Charger ini Yang terpisah Ini adalah Kapasitas Cuma 10A Makanya tadi Saya bilang Ini bukan UPS Jadi itu Karena tidak ada Otomatisnya Oke Saya akhiri Video ini sampai disini Dan barang ini Akan saya kirimkan Semoga Dengan adanya Video ini Teman-teman Bos-bosku semua Lebih berhati-hati Dalam membeli Barang Atau Apapun Yang berkaitan Dengan Hobi Supaya tidak Langsung Membeli Karena tertarik Dengan harga yang murah Tetapi pastikan Bahwa Kualitas Tetap Nomor 1 Saya akhiri disini Sampai jumpa Di video selanjutnya Mantap Sampai jumpa